Halo, saya Skolastika Silvia. Apakah Anda memiliki anak yang picky eater? Atau Anda bingung memilih makanan yang tepat untuk anak Anda? Kita simak bersama untuk anak kita. Dan hari ini saya menyambut kembali Dr. Tan Shokien untuk membahas bagaimana orang tua dapat mencegah stunting melalui kebiasaan makan yang sehat. Halo dok. Hai juga Silvia, apa kabar? Sehat. Gimana dok? Alhamdulillah, siap. Halo semuanya, pola makan yang baik dalam 5 tahun pertama kehidupan seorang anak adalah kunci untuk seorang anak bisa tumbuh dengan sehat. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya dok ya. Pertanyaan datang dari seorang ibu dengan anak usia 4 tahun. Pertanyaannya adalah, makanan apa yang harus saya berikan kepada anak saya dan apakah mereka bisa mengkonsumsi snek atau cemilan? Seperti yang kita bisa lihat bersama di sini, untuk seorang anak bisa tumbuh dengan baik, dia membutuhkan gisi seimbang yang terdiri dari ada nasi, umbi-umbian, ada sayur dan buah, dan tentu saja protein hewani dan abadi, serta lemak yang sehat. Lalu bagaimana dengan makanan ringan atau snek dok? Nah itu dia, sebetulnya kita bisa membuat makanan ringan dan snek yang juga sehat. Dan tentunya buah-buahan itu tadi ya dok ya? Oh pastinya buah, merupakan selingan yang sangat baik. Kita ke pertanyaan kedua ya dok ya, saya seorang ibu yang sibuk, saya memiliki anak usia 3 tahun dan saya merasa sulit untuk menyiapkan makanan khusus terpisah untuk keluarga dan anak saya. Apa yang dapat saya lakukan? Nah itu masalahnya, anak-anak tidak perlu mendapatkan menu yang khusus. Kita sebagai orang tua harus memulai dengan gaya hidup sehat, dengan pola makan yang sehat. Sedemikian rupa sehingga anak-anak juga bisa berbagi makanan dengan orang tuanya. Jadi anak perlu makan dan menyukai makanan yang dimakan oleh orang tuanya dan konsepnya adalah beragam. Seperti yang kita lihat di sini. Apa yang perlu dipastikan dari hidangan ini dok? Yang paling penting adalah, ketika mereka sudah mulai belajar makan, pastikan makanan itu dimasak dengan baik. Dan apabila mereka makan dengan tangan, pastikan juga mereka sudah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena kebersihan itu adalah hal yang paling utama. Nah memang kebersihan itu adalah hal yang sangat penting. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ada pertanyaan ketiga dok. Anak saya berusia 2 tahun adalah pemilih makanan. Dia menolak sebagian besar sayuran dan hanya menyukai jajanan kemasan. Nah apa yang bisa dilakukan oleh si ibu? Nah pertama adalah ini bicara tentang mengenai masalah pendidikan. Sebetulnya tidak ada yang namanya makanan enak atau tidak enak. Enak atau tidak enak itu karena Anda mengajari atau Anda membiasakan anaknya. Nah ini bisa menjadi rumit karena anak-anak yang sedang tumbuh itu tidak bisa makan makanan kemasan yang tinggi sekali gula, garam, dan lemaknya. Apalagi masih mengandung banyak sekali pengawet. Ajari mereka untuk bisa memakan makanan kudapan yang Anda bikin sendiri. Jadi apabila mereka menolak, ulangi beberapa kali dan berikanlah contoh. Agar apabila orang tuanya juga makan dengan sehat, saya yakin anak-anaknya juga akan bisa mengikuti makanan sehatnya. Oke, tips yang sangat bagus dokter. Jadi saya kira kunci untuk makan sehat adalah tetap konsisten dan membuat waktu makan ini menjadi menyenangkan seperti itu ya dok ya. Betul sekali. Karena kalau stres itu sepertinya apa sih dok yang dirasakan anak ketika waktu makan kemudian merasa tertekan? Ya karena anak tidak makan menjadi dengan cara bahagia. Itu sebabnya kita selalu menganjurkan makanlah bersama anak, sediakan waktu bersama-sama dengan anak untuk bisa bukan hanya menyukai, tetapi juga untuk belajar menyukai makanan. Dan apabila Anda menyukai makanan-makanan ini, kami mempunyai buku resepnya yang akan selalu kami kembangkan untuk Anda bisa menyukainya juga. Ya, dan Anda dapat menemukannya di alamat di layar Anda. Tentunya resep praktis, sehat, dan lezat ini tidak hanya untuk anak Anda, tapi juga untuk seluruh keluarga. Itu dia tadi perbincangan saya dengan dokter Tan. Terima kasih dok, sampai jumpa.